Kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat kembali diserbu wisatawan pada hari libur kenaikan Issa Almasih. Kawasan kebun teh menjadi destinasi favorit pengunjung. Kawasan perkebunan teh di Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat ramai dikunjungi wisatawan sejak hari Kamis pagi. Pengunjung yang mayoritas datang dari Jabodetabek memilih perkebunan teh untuk merasakan suasananya yang asri dan udaranya yang segar. Selain itu, berwisata di kebun teh tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar pun alias gratis. Sementara itu, arus lalu lintas yang hendak naik ke kawasan Puncak Bogor mengalami kemacetan panjang sejak Kamis pagi. Kemacetan sepanjang lebih dari 3 km terjadi sejak akses keluar tol Jagorawi menuju Simpang Gadok. Untuk mengurai kemacetan, polisi telah melakukan rekayasa kontraflow ke arah Bocimi dan satu arah naik ke kawasan Puncak serta memperlakukan sistem ganjil genap. Ya, pemandangan tak jauh berbeda terlihat di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung, Barat, Jawa Barat. Dipadati kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor yang datang dari luar kota. Sejak Kamis pagi, volume kendaraan dari arah kota Bandung menuju Lembang terus meningkat. Tepatnya di Jalan Gudang Kahuripan. Titik kemacetan juga terjadi di Simpang, Beatrix dan Jalan Raya Panorama yang terdapat banyak objek wisata.